Yang disebut histruk, sesuai dengan namanya itu, nama Indonesia adalah sengatan panas. Ini adalah satu keadaan emergensi atau gawah darurat, di mana seseorang itu menderita kekurangan cairan sehingga temperatur tubuhnya meningkat dan itu akan menjawabkan dia tidak sadar, pingsan, dan sebagainya. Nah itulah yang disebut histruk. Pelari perlu mengetahui mengenai hal histruk ini, karena ini suatu keadaan yang saya katakan tadi gawah darurat. Pada waktu kita berlari, badannya itu tentunya akan terjadi perubahan. Apa yang terjadi di situ? Denyut jantungnya akan meningkat, tekanan darahnya meningkat, begitu juga suhu tubuhnya akan meningkat. Nah suhu tubuh yang meningkat ini harus didinginkan. Cara meninginkan suhu tubuh ini adalah dengan menguapkan keringat. Jadi kita mengeluarkan keringat itu adalah satu hal yang normal, dan keringat itu akan menguap dan mengambil panas dari badan kita. Sehingga dengan demikian, cairan tubuh itu akan keluar dengan baik dan kita akan menurunkan temperatur. Untuk keperluan keringat yang cukup diuapkan tersebut, badan memerlukan cairan. Air plus misalkan cairan yang mengandung ion atau mengandung gula. Ada beberapa cara untuk mengendali histruk. Satu adalah mengenai dari diri sendiri, yaitu pelari tersebut harus cukup berlatih. Jangan sampai seseorang yang tidak terlatih, tapi menjalani suatu latihan atau lomba yang sangat panjang, sehingga ada banyak kekeluar keringat. Kedua adalah dari caranya minum. Seorang pelari harus cukup minum, artinya cairan di badannya harus cukup. Jadi berarti dia harus minum sebelum suatu lomba, selama lomba, dan setelah lomba juga. Ketiga, mengenai cara berpakaian. Cara berpakaian yang biasa itu adalah kita memakai baju yang tipis dan tidak tertutup. Biasanya berupa kaos atau singlet, celana pendek yang cepat menguapkan keringat. Seperti dikatakan tadi, keringat itu menguap, dia mengambil panas dari badan kita, sehingga tubuh itu dapat temperaturnya menjadi dingin kembali.